musik kemenikahan kita melihat bagaimana terhadap kunyungan yang memiliki filosofi sebagai pembuka dan permulaan kembali-kembali kita melihat dan kita melihat ada beberapa kembali yang kita melihatkan secara penting tentunya ini kalau kita lihat untuk mengelihati untuk diperingati suatu peringatan hanya kurang tahun peristiwa sejarah atau peraksanaan dan tiga kalinya itu adalah dikeluarkan dalam bentuk uang logam emas kita harus betul-betul mengeluarkan semua ini dengan dengan jadi dengan sejarawan kemudian dengan para budayawan dan berbagai instansi disekaan dan menyosong masa depan yang menilai setelah itu tentunya apas tema tersebut kita coba desain dalam sebuah gambar baik tampak muka maupun tampak depan musuh tampak muka merupakan standar bagi Indonesia adalah dengan memberikan apa mendapatkan gambar pahlawan nasional tiga tiga ratus sampai 840 ribu karena itu dalam logam emas ya mencegah peredaran uang kusus itu tidak diberi dengan perkota ini ditanyakan ibu boleh setuju dan yang dan pemerintah untuk melakukan denominasi uang rupiah apakah ada update dan banyak atau distribusi uang ktp nah pada saat pengambilan sudah ada kemudian ada orang oh buat saya dong saya saya ini rekan-rekan media jadi tahun akhirnya 6 yang harus menjadi ciri-ciri pertanyaan tentang kostumnya tentang kostum tadi benar itu dia paham bisa tahu sis bagaimana proses sampai kostumnya itu jadi luar iya dan wilayah ternak dan wilayah ternak adalah Pak Pali Matanggara itu adalah baju adat pakaian adat dari Kalimantan Utara yaitu generasi muda dan pakaian daerah yang kita pilih tadi tentunya tahapan sudah kita lakukan saya katakan tadi setelah tersebut kita bicarakan dengan yang saya katakan tadi dengan 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 yang namanya yang yang sudah full sampai dengan tanggal berapa tadi terakhir sepuluh yang sudah kita buat 3 September ya itu sudah full semua tetapi ini bukan berarti tidak bisa ini tetap cuma masyarakat harus sabar karena gantian kan kami hanya kami memang hanya membuka 150 per hari karena itu pertimbangannya apa kita harus melakukan kapasitas sesuai kapasitas karena harus dilakukan sesuai dengan protokol covid ada physical distancing gitu ya bukan tidak ingin melayani semuanya nah masyarakat yang belum dapat sabar ya nanti begitu ini sudah habis nanti akan dibuka lagi aplikasinya ini animonya tinggi sekali dan ini memang ya patut ya ini sebagaimana apa tujuan dari pengeluaran uang peringatan mereka ini adalah untuk supaya kita semuanya berbahagia gitu kan joy of people gitu kan jadi ini semuanya ingin berbahagia memiliki insya Allah kami hitungan kami yang stok di DI insya Allah cukup untuk kita penuhi masyarakat Jogja yang ingin memiliki uang rupiah dalam rangka peringatan kemerdekaan ini totalnya Jogja dapat berapa ratus lembar cukup cukup saya udah hitung terdiri rasionya dengan masyarakat Jogja sesuai dengan KTP DI cukup artinya 1 juta lembar ada ya pokoknya kalau rasionya 1 juta berarti 1 juta atau lebih bisa juga gitu ya pokoknya cukup saya udah hitung udah kami perhitungkan dan itu kalaupun apa namanya ini udah dihitung betul secara nasional jumlahnya total semua tadi kan disampaikan sudah memperhitungkan jumlah KTP Indonesia ini berapa kemudian juga tiap-tiap kota dilihat juga tadi kan ada tuh berapa kota yang masih kuotanya masih kosong itu karena memang mungkin konsumsinya juga kurang tidak semua pingin gitu di Jogja tinggi makanya begitu hari pertama kemarin udah naik kedua ini sudah udah sore kemarin sudah nggak bisa lagi masuk tuh karena memang peminatnya banyak jadi tiap hari itu 150 lembar itu Pak? ya 150 lembar akan kita layani tiap hari tiap hari kerja ya tiap hari kerja berarti sudah 2 hari ini sudah 300 lembar gitu Pak? baru 1 hari hari ini baru mulai ya baru hari ini Pak? baru hari ini kemarin kan baru aplikasi iya aplikasi kemarin baru diluncurkan aplikasi liburan masih kan hari ini udah mulai ini 190 sudah ini mau membuka sampai tanggal berapa Pak? kita akan terus buka sampai dengan nanti tanggal nanti kan terus walaupun nanti tanggal 2 Oktober perbabang umum sudah melakukan BI Jogja tetap buka melayani tetap jadi masyarakat jangan khawatir ya nanti tetap bisa tapi kita nanti mulai 2 Oktober akan dibantu oleh bank-bank umum yang ditunjuk kenapa kita kok ngadari sekarang bank umum? karena bank umum juga perlu mempersiapkan infrastrukturnya SDM-nya kan itu kan kan baru dilanjut kemarin kan sehingga kami beri waktu ya perkiraan tahun 2 mereka udah ready dengan sistem dengan orangnya dengan tempatnya sosial itu udah disebut kita sama nasional ya jadi ada sebut mana aja coba? Mandiri BRI BNI BCA BCA dan CMB Niaga gitu itu ada di itu ya itu nasional sama kalau Jogja juga untuk kuotanya untuk kuotanya berlekunya sama nanti Pak ketika ada bank umum juga ya sama enggak jadi nanti kita tetap 150 nanti ada beberapa nanti kan loketnya tambah nambah dong mereka ya ya Pak apa oke benar Pak oke benar Pak oke benar Pak ya 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 ya